Tadi nggak ada yang salah gitu kan, tetapi sebenarnya yang menjadi concern awal sebelum memiliki properti apa-apa saja gitu ya. Pasti kan DP itu harus disiapkan 20% kalau dia mau kredit. Nah kemudian kan kalau pilihan selanjutnya mau dikontrakin kah atau mau apa, itu bebas-bebas saja ya. Kita sambil coret-coret mungkin ini bisa di-share langsung oleh Pak Eko. Apa-apa aja sih sebenarnya step-stepnya? Ya sebenarnya kan kalau kita katakan tadi, kita asumsikan kalau membeli kan terlalu berat nih. Kalau beli cash? Beli cash terlalu berat. Kesuali kalau tadi misalnya Daniel bilang mungkin dia rumahnya di Jakarta, belinya di Papua. Mungkin bisa, tapi kan kena harga lebih murah. Cuma kan nggak begitu. Nah jadi mau nggak mau dia harus katakan dia kredit. Tapi ingat yang harus diingat Maria, ketika kita membeli kredit dan kemudian kekontrakin, itu bukan mencari keuntungan. Oh gitu? Iya, tapi apa? Mempermudah ataupun memperkecil angsuran yang harus kita bayarkan ke bank. Karena subsidi ada uang kontrakan yang masuk. Iya, bukan jadi keuntungan. Kenapa? Karena rumah pertama pasti akan memberatkan. Misalnya ya, 20% UDP. Nah biasanya angka ini kan sudah cukup besar. Kemudian harus angsuran lagi. Misalnya, katakanlah kalau dia jangka waktunya, misalnya 5 tahun, itu udah sangat besar sekali kalau 5 tahun. Katakan 20 tahun, waktu lebih panjang lagi, nah barulah dia bisa mengangsur bulanannya. Kenapa? Kalau dia pakai 5 tahun, itu angsuran bulanannya bisa sangat besar, bisa menghabiskan gajinya. Padahal, untuk hutang itu maksimal hanya boleh 30% dari penghasilan dia. Ini gambaran ya. Nah, sehingga kalau dia pakai 20, mungkin masuk 30%. Oke, bisa sekarang. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business.